Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang Oke bosku jadi kali ini kita di workshop Garasi Mobil Semarang Itu tinggal sisa 3 mobil yang ini udah mau keluar Grey dari Surabaya punyanya Om Hengki Bentar lagi masuk sucian udah di salon interiornya Tinggal 2 unit itu sisa pekerjaan bulan Juni Itu ada Innova Silver Titanium sama Innova Black Altitude Punya 2 konsumen kita Nah kita mau bahas beforenya ini kita di parkiran belakang Ada sekitar 5 mobil yang antri di bulan Juli Kita akan bahas tuntas bagaimana kondisi before dari mobil-mobil tersebut Come on Nah ini sudah diparkirkan sama tim-tim kita nih Yang pertama itu ya ada Innova Hitam Plat R Yang kedua Innova Plat W Innova Silver Plat AE Innova Grey AB Innova Silver AB Nah ini yang pertama ya kita lihat Ini Innova Plat R Punyanya Om Lastino dari Cilacap Basic Innova tahun 2005 2005-2005-2006 lah Tipe G Manual bensin ya Nah kalian lihat yuk putari dulu eksteriornya mobil ini ya Kalau interior mobil ini nanti ada sentuhan sedikit ini Ini ada sentuhan jok kalau tidak salah ya Nah ini lihat ini bodinya penyok-penyok ya ini ya Ini bodinya penyok-penyok semua Ya Ya kondisi mobil ya rata-rata yang masuk di kami ya seperti ini Kurang terawat kurang baik Nanti kita akan buat cantik ini juga ada peyok juga di backdoor bagasinya R1235NN 20G manual 2005-2006 ini Gen 1 Nah eksteriornya yuk sini lihat sebelah sini Kalian bisa lihat sendiri Kondisi mobil ya Seperti inilah kondisinya Kalian bisa lihat Kalau informasinya saya lihat mobil ini Kondisi tulangan depannya utuh Moga-moga ketika nge-upgrade ya Ketika kita nge-upgrade itu semua bisa presisi Karena presisi apa enggaknya Presisi apa enggaknya mobil yang kita upgrade itu tergantung dari bahan mobilnya juga Moga tulang-tulangan mobil ini utuh Tidak ada pernah bekas resident Jadi ketika kita nge-upgrade bisa presisi Nah unit yang kedua ini Innova Platway Kalau kalian lihat dari kelihatan kan Headlapnya yang itu udah nguning yang ini mutih Baru Ini bekas nabrak Dan konsumen kita juga bilang Mas Robi ini kemarin bekas nabrak Saya perbaiki Tapi hasilnya tidak maksimal Dan harganya mahal sekali Akhirnya Karena ketidakpuasan konsumen kita Om Teguh ini dari Surabaya Minta tolong untuk dimodifikasi Di upgrade sekalian Repaint full body ya Ini interior juga enggak disentuh Kalau yang ini Ini sentuh Mainan cover jog yang ini Kalau ini enggak disentuh sama sekali Untuk bagian interiornya Ini yang kelihatan ini Headlampnya baru yang ini Tapi yang sebelah sana headlampnya Muning ya Nah seperti itu Ini informasinya bekas nabraknya sebelah kiri Semoga nanti ketika kita nge-upgrade Ini kelihatan nih Kayak grill ini aja mencotot keluar ini Ini ya Coba mendekat kameramen Ini grillnya mencotot keluar Nah ini kelihatan banget Duduannya geser semua Om Teguh Saya berusaha semaksimal mungkin Nanti ketika kita nge-upgrade Kita buat sepresisi mungkin Dan sudah saya sampaikan sebelumnya Karena ya Bahan mobilnya juga bekas Asident bekas nabrak Tulangannya udah Geser semua Dan beliau pun tahu Kalau Enggak maksimal Perbaikannya bos Seperti itu Nah ini mobil Kondisi bodinya Sebelah kanan Ya ini ya Bergelombang-gerombang Kelihatan sekali Bergelombang-gerombang Terus Pada backdoor bagasinya Kelihatan nih ya Peyok ya Peyok nih Backdoor bagasinya Peyok nih Peyok Informasinya juga habis nabrak Bagian belakang Terus lanjut ke samping Nah Informasinya kemarin kini Mobil tuh Kenanya kan sebelah Kiri ya Bekas asidentnya sebelah kiri Disepat sekalian Sampai bagian belakang Sampai bagian belakang ini Tapi kalau Kita lihat dari mata Gak tahu nih kamera Kelihatan apa enggak Kelihatan gelombang Ini abal-abal Yang benerinya Ya om teguh pun tahu Tidak puas dan mahal Informasinya Seperti itu Ini punyanya om teguh Interior Tidak usah kita Lihatkan Seperti apa Karena Tidak disentuh ya Interior mobil ini Nah lanjut nih Innova yang ketiga Innova silver Semu kuning Silver champagne Ini punyanya Om Sopo Jokijo Mojo Pras Pras Om Sopo Sorry bro Banyak banget Sampai lupa Om Zainal Om Zainal Dari Ngawi Plat AE nih Nah ini informasinya Buka ke kapas ini Ju Nah ini informasinya Dari konsumen kita Mobil Bekas Nabrak Dan minta tolong Untuk dibenahi Pada tulangan depan Nah ini Saya lihat tadi Tulangan depannya itu Afron Bulet Waduh bekas Enak Ini Bisa dilihatkan Sama Johan Tim kita Nah ini kelihatan Terus Sebelah Wijo Nah kelihatan semua Bekas nabrak Ini loh Nih 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 Kelihatan nih Nih Bekas nabrak Terus itu udah sampai Kropos Ini kalau kita lihat Kondisinya ruang mesin Tulangannya Bekas nabraknya Parah bos Bekas nabraknya Parah ini bos Parah ini Bekas nabraknya Kemarin parah sekali Parah Sampai Bagian sini Ini kenteng Sebelah sini Beres mesin mundur Kenanya parah ini Terus saya lihat Sases bawahnya pun juga Kena bos Bekas kentengan Dilas Ditarik Ini parah ya Ini Saya nanti maksimalkan juga Ini karena Permintaan om Zainal Minta di Bereskan sekalian Dilasin Dibenerin sekalian Tulangannya Sama bagian itu Yang sudah mulai kropos Nanti kita bantu Betulin ya Interior mobil ini Juga tidak kita sentuh Tidak ada permintaan Disentuh interiornya Ya memang rata-rata Yang masuk ke tempat saya Ya mobil yang Seperti ini Paling Satu banding Piro mas Nopi Yang antara satu setengah Satu bulan Enggak Perbandingannya Mobil yang masuk Jelek sama enggak Dari tujuh mobil Yang bagus Dua Biasanya antrian Tujuh mobil Lima mobil Mesti Bodinya Bekas kena Terus Dempulannya parah Ya ada juga tuh Yang di belakang Dempulannya pecah-pecah Itu Mas Nopi itu Yang ngurusin bengkel Di antara tujuh mobil Biasanya yang bagus Cuman dua Lima nya rata-rata Perbaikan Bodinya lumayan berat Seperti itu Nah ini kita putari dulu Eksteriornya dari mobil ini Ini basicnya Innova V Manual Tahun 2005 Nah kalian bisa lihat Bodinya Ini belakangnya kok Aduh Dempul Dempul Nah ini yang enggak dempul Cuman ini Lumayan Berat Ya ini bodinya lumayan kurang Bagus Seperti itu Nah ini unit ketiga Udah kita bahas Ini unit keempat Punyanya Om Gorbi Dari Jogja Untuk mobilnya Dimas dempulannya Yang pecah-pecah Ngerok semua Nah ini ngerok Ngerok Nih kelihatan ya kamera Kelihatan enggak Ini loh Kelihatan enggak kamera ini Ini dempulannya pecah nih loh Kelihatan toh Muter Dempulannya pecah semua ini Nah ini Backdoor bagasinya Melenyok Parah Nah ini ngerok nih Ini ngerok Ini dempulnya Pecah-pecah semua Kelihatan tuh di kamera Kelihatan ya Ini punyanya Om Gorbi Nah ini ngerok Ini berarti semua panel ngerok Kecuali yang di upgrade Ini percuma kan Ini di upgrade Yang percuma Ini percuma Ini enggak perlu ini dibongkar Buang aja Karena nanti kan ini baru Ini baru yang ninggal Panel-panel kan berarti Empat pintu Lambung belakang kanan kiri Sama backdoor ngerok Itu Saya sampaikan ke konsumen Ada dana ekstra Untuk ngerok bodi ya Ngerok milih-milih itu Ada dana tambahan Dan saya juga sudah sampaikan Ke Om Gorbi Untuk mobil ini Dia pun tahu sendiri Om kalau enggak tak kerok Nanti hasilnya jelek Nanti kalau setahun Apa enam bulan Dempulnya pecah lagi Aku enggak salahin Nah akhirnya Tajukan kerok ya Biar hasilnya maksimal Akhirnya Om Gorbi Yang mengerti Akhirnya nanti kita bantu kerok ini Yang orang ngerok Duhur tok Yang enggak ngerok Cuman atas bos Nah ini juga interior Tidak disentuh Sama sekali Nanti ini konsepnya Ripen full body Masih galau Antara milih Greenya ribbon 2000 Greenya punya Innova ribbon Atau greenya Innova barong 2015 Kalau ini kan gree lama Dia nyeblaknya Semu merah Tapi kalau greenya punya Barong 2015 Dia ngegreenya itu Semu biru ya mas Semu biru Seperti itu Nah ini unit keempat Ya udah kita bahas Unit keempat Terus unit kelima Unit kelima Ini punyanya Sopo Ju Simbok apa lagi Ju Oh Lettu Marinir Oh Lettu Marinir Samsudin Dari Jakarta Nah ini Punya pak Tentara Dari Jakarta Tapi plat abim Mungkin beliau asli Asli Jogja Dines di Jakarta Dari ke 1, 2, 3, 4, 5 Mobil Yang masih mending Ini Masih mending ya Masih mending Yang unit ini Daripada 4 mobil yang tadi Ini masih mending Kita lihat dulu Putar eksteriornya Ini basicnya Innova Tipe G-Matic 2007 Sudah euro ini Nah kalau kita lihat Bodinya lumayan lempeng Ya Enak ini Bodi mobil ini Nah ini 2.0 G-Matic 2007 ya Nah ini nanti juga Wah ada peyok dikit Ini di bagasi ya Peyok dikit Ini nanti rubah warna Jadi silver titanium Sama yang Innova AE Yang tadi yang di depan Itu nanti juga Rubah warna Jadi silver titanium Dua mobil ini Silver titanium Ini grey Itu black attitude Black attitude Ini masih mending Bodi mobil ini Paling ini aja sih Backdoor sama ini Lambung belakang kiri Ada peyoknya ini dikit Nanti kita kenteng Terus tempol tipis Nah ini peleknya Udah ribbon ya bosku Pakai ribbon G-2016 Ini peleknya Oke Jadi kita udah bahas tuntas Ini lima mobil Ini ada tim kita ini Nah ini maskotnya Kalau kalian bisa lihat Di youtube kami Ini maskotnya The master of dempul Ya ini mas Nopi Salah satu ikonik Dari garasi mobil Semarang Yang tidak bisa dilupakan Dan Hasil jelek apa enggaknya Dempulan mobil Tergantung tangan dia ini Ya seperti itu Jadi doakan aja Tangan beliau Tetap sehat Tidak cacat Seperti itu Terus ini Johan Salah satu tim Atau asisten saya Yang mendampingi Pekerjaan jual beli Pencarian Atau Bengkel Terus momen KB lah intinya Semua Ini pras juga sama Intinya kita bertiga Ini serabutan Semua kerjaan kita pegang Seperti itu bosku Oke Gitu aja Thank you Kita sudah bahas tuntas Dari lima pekerjaan mobil Beforenya Antrian bulan Juli Thank you bosku Sudah nonton Dari awal hingga akhir Nantikan update Bagaimana hasil akhir Dari kelima mobil itu Thank you Oke guys Thanks Sudah nonton Channel kami Garasi mobil Semerang Untuk kalian Jangan lupa ya guys Untuk klik Subscribe button And hit the bell icon Biar kita semakin Caya Like comment and share See you next time Bye 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 Bye